Intro Oke kembali lagi kita ke HSS Podcast Atau Holywing Sports Show Podcast Kali ini kita udah kedatangan 2 tamu kita Dari HSS 4 kemarin Ada Katak dan ada Bokir Gimana kalian? Kabar baik? Baik Masih berantem? Enggak? Enggak Udah damai Udah aman lah Udah apa yang harus diberantemin terus Iya gak ada ya Gak ada lah Kalo dulu? Dulu ya Dulu ya Dulu menggayakan banyak orang Iya jadi kita kali ini kedatangan narasumber kita Tetamu kita itu dari HSS 4 kemarin Ini partai puncak kita lah bisa dibilang Dan baru sempat ketemu Dan kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama mereka Ya seputar Ngobrol aja sih Ya ada Katak, ada Bokir Jadi Katak Bokir ini Kalo menurut gue tuh udah kayak satu-kesatuan ya Kalo ngomongin Katak dulu gak bisa Harus ada Bokir ya Jadi Katak Bokir gitu Sebutannya Botak Iya Botak ya Bokir Katak Jadi gimana? Selesai tinju kemarin Jadi pada sibuk apa? Ya Kalo saya sih Seperti biasanya Paling hari-hari bengkel sih Bengkel ya? Punya bengkel sendiri tuh? Ada berdua sama teman Oh Bengkel motor 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 balap? Main balap Marian juga Bokir? Bukir biasa Latihan terus Sama jual baju sih Jual baju? Jual baju Baju apa tuh? Baju kayak baju saya Brand Brand Bangbo Bangbo mehs Oh Bangbo Sambil mancing Sambil mancing Hobi sih Ada tambahan ya Ada tambahan baru ya Mancing Jadi dari kemarin pas tanding itu Lumayan dapet pengalaman baru ya Kan sebelumnya belum pernah boxing Deduanya ya Iya belum Saya belum sih Sebenernya lebih ke Lumayan agak penasaran sih ya Kayak Waktu kemarin bertanding kok Yang kalian rasain apa sih? Dari persiapan Sampai ke atas ring gitu Ya kalo persiapannya sih Capek banget Kalau persiapan tuh kayak Effort-nya bener-bener Butuh perjuangan sih Seminggu latihan berapa kali? Seminggu Random sih kalo saya Kalau saya Random Kadang full Kadang seminggu Tiga kali Seminggu dua kali Tiga kali maksud banyak lah Buat kategori celebrity ya Kadang Juga Seminggu full sih Seminggu loh juga? Capa tuh rasanya tuh? Pegel Pegel dan capeknya Nyesel tapi jesel Enggak sih Pengalaman aja Pengalaman aja sih Kalau bokir Nah gini kayaknya? Wah ready terus Soalnya pas Kemarin Dapat Apa ya namanya Undangan dari ISS 4 itu Wah luar biasa sih Terima kasih banget Buat ISS juga udah ketemuin Gue sama kata Karena emang Dari dulu Pas select juga tuh Pas kewas-kewas itu Itu gak pernah Gak pernah ketemu Baru sekarang nih ISS Tapi pas kemarin Engkau Perry Tanyakan Pengalaman ISS Kemarin Luar biasa sih Dari latihan Dari Jaga pola makan Dari Teratur banget nih hidup Badan sekarang jadi Pengennya latihan mulu ya? Iya bener Jadi kayak Terbiasa latihan itu Biasanya kan kalau latihan pertama-tama Itu muntah Muntah juga Wah udah parah Udah dipus terus Muntah kuning kali bisa Disa Asal abu Iya Ini loh apa Berarti ya polanya Berubah dong Pola hidupnya Pasti Pasti Kalau kanten Ya berubah Berubah juga Berubah dari Segi Kalau makan sih masih bebas Kalau aku Dari jam tidur Pasti itu berubah banget Terus dari kebiasaannya Kayak gerak Tiba-tiba Kalau diem jadi Badan pada sakit Lebih baik dibawa gerak Gitu sih So dulu papi Lu tuh bilang Kalau lu Begadang terus Iya Sampai sekarang Jadi kayak Hidupan aku tuh Sebenernya tuh Kayak Ya malem jadi siang Siang jadi malem Jadi kalau pagi Sampai sore Tidur Kalau malem baru keluar Gitu Gak lawar ya Iya Jadi kayak Kalau lawar saya Ya berubah banget Tapi lu sih keliatan Tinju terus Sekarang ya kan Gak ditinju Sebenernya Pengen banget Dari dulu bang Dari dulu tuh Kayak Tingju Cuma kan dulu Emang belum kepikiran lah Masih ego kan Kalau dulu Ada tingju sih Maksudnya ada-mah ada Dulu tingju Cuma emang Belum kepikiran Terjun Terjun lah Ya rajin gue liat Eh Kata apa Sampai bikin acara Di ini ya Di camp ya Di camp Acara apa itu Itu bang rajan Sparring party Sparring party Sparring party Anak-anak sekolah ya Anak sekolah Anak yang punya masalah juga Kadang-kadang Menyelesaikan Di atas ring itu Kadang-kadang Daripada lo ribut Berantem di luar Ya udah diselesaikan di atas ring Itu kan lebih keren Menurut gue Modern solusi 2024 ya Ada masalah Di ring Dulu itu gak kepikiran Dulu kayaknya gak ada Dulu gak ada Serius Mike Dulu ya Dulu perang ya Ada jalanan Asal ketemunya Langsung berantem Gitu Itu lebih bahaya banget Bahaya lah Membahayakan orang juga sih Kan kalo sekarang Selalu larinya ke boxing Selesaikan di atas ring Bisa lebih dapet duit lagi lah Dan gimana ya Dulu sih Udah Dulu kan susah Kayak nyari tempat camp Sekarang udah banyak kan Udah dimana-mana Penjamur yang berkat boxing Ya bisa dibilang Arena perangnya lah Tapi secara legal Ada jurinya Ada yang mengawasi Benar-benar Gak ada dendam Profesional Profesional ya Ya lebih profesional Terus kalo apa Tanggapan keluarga lu Pada gimana sih gitu lu Temen-temen Temen-temen sekolah Dulu udah Yang sering bareng nih Tanggapannya pas lu boxing Gimana mereka Ya kalo dari aku ya Kalo dari aku sih Pada nanya Capek gak Pasti selalu gue jawab Coba deh rasain Kok bisa kayak gini sih Kok capek sih Ya enggak Maksudnya kayak Gimana ya Bener gak sih Kayak gitu Ya coba rasain aja sendiri Ada yang larang gak Enggak sih Enggak dukung Ngedukung sih temen Temen-temen Semua pada Ngedukung sih Karena Ngedukung sih apa Ngedukung 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 boxing lah Ngedukung boxing Karena Ngasih tau juga Ke temen-temen yang lain Udah daripada lu Berantem-berantem Gak jelas Mending lu rasain aja Dulu udah Prosesnya gitu Jangan Apa orang ngiranya tuh Oh itu mah gampang Pukul-pukulan dong Data sering Coba rasain aja dulu Iya rasain sendiri Kemarin berapa Empat ronde ya Empat ronde Cuman rasain satu ronde Dua menit tuh Capek banget tuh kayaknya itu ya Kalau saya jujur Kalau waktu di ronde pertama Enggak kerasa Oh iya Pas ronde keempat baru Lalu kalau bopir Lu keluarga ada yang larang Gak pas tau Lu mau tinju Mau tanding Data sering itu Enggak sih Malah support Support Nah gitu dong Tapi satu keluarga tuh Berantem sama siapa lagi Tong Sama kata Sama kata Kayak dulu kemari Sambil megang Sambil megang Sama kata Serius Dia kan emang dulu kan Pernah sering ke rumah lah Oke Oh bertahun nih Oh iya Berarti emang Retigen aja Ngebuar yang kalian Maksudnya parah Terus Terus Ayolah deh Yaudah dah Mama Doain yang terbaik Biar orang Gapengapa pada Lu Jadi yaudah lah Disupport juga kan Namanya orang tua Daripada tawuran Khawatir juga Ya Dari teman-teman juga Kadang-kadang Ada yang Kayak Gak percaya Gak percaya Kayak dibilang settingan Atau segala macem Lu rasain sendiri Lu aturan kir Tonjoknya Itu kir K.O pasti Astagfirullah Pengennya kan ke situ ya Cuma Tidak merasakan Di arena Gitu Yang lain Cobain makannya Cobain Boxing Buat teman-teman Tapi kalo misalkan nih Kalian kemarin Salah satu tuh ada yang Waktu latihan Itu kalian mantau Masing-masing gak sih Atau latihan sendiri-sendiri Enggak ngeliatin katak latihannya gimana Bokir latihannya gimana Enggak sih Fokus diri-sendiri Fokus aja Intinya Gimana ya Apa sih Latihan semaksimalan mungkin aja sih Kemarin Ketemu di berat berapa? 66 ya? Berat Berat berapa kemarin? Temu di 69 69 Tapi Lu turunin berat badan kan ya? Iya 67 Masih bingung 67 kan? Iya 67 Saya berat berawi tuh Bukan nyampe segitu Bukan sih Kenteng kan Iya Makanin orang bergadang lagi ya? Iya Soalnya saya tuh Tipikal anaknya tuh Makan banyak Cuma berat gak nambah Kayak gitu Emang disuruh Naikin berat badan Naikin berat badan Ya sudah makan banyak Oh Serius Saya makan Saya cuma makan Dada ayam doang Gak pake nasi Iya Apa aja saya makanin Saya nimbang Kok segini-gini aja? Iya Kayaknya Gak ada yang nambah Tapi aku jadi bingung deh Ini hubungan lu tuh Baik-baik apa? Enggak sih gitu loh Sebenernya Dulu-dulu Dulu tuh maksudnya Pas ribut tuh Beneran ribut atau enggak? Beneran ribut Tapi kok lu udah ketemu Nyo kata nyokapnya Bingung gue Awalnya tuh gini Awalnya dulu Merribut? Enggak Ribut dulu malah Bagian sayang bagiannya tuh Nggak pernah akur Bagian sayang bagiannya Kumbunya ya? Nggak pernah akur Jadi Menyelesaikan masalahnya tuh Dengan perang dulu Bener-bener perang itu Taur Apa Perang di jalan lah Pake sajam gitu-gitu Dapet dari mana sajam kayak gitu dulu? Ada yang bikin Ada yang bikin sendiri Ada yang beli gitu Kadang ada orang Madura Itu kan kebanyakan Kelurit-kelurit Madura Disebutnya ya Nah itu dari Orang Madura Kan dulu Bermacam-macam lah Daerah lah Ada aja yang bawain sajam Jadi kalo senjata itu Kadang-kadang Ada yang nyari Gitu-gitu sih Kayak beceng pistol gitu Nggak pernah pake Tapi apa gimana Nggak Ada beberapa temen yang pake aku Ada 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 Ngeri ya Ngeri dia mah Airsoft gun gitu kan Airsoft Ada yang bener-bener sih Ada yang beneran Gitu Dan Awalnya kayak gitu Berantem-berantem-berantem-berantem Terus dia mulai main YouTube Saya mulai main YouTube Terus udah tuh nggak ketemu Terakhir itu tahun berapa ya? 2018 mungkin ya Sempat ini kan lu podcast berdua ya masalah ya? Ya 2018 apa 2019 gitu Ya ini kan jadi mulai gimana Nggak Itu Itu gimana ya? Itu mah Udah lama ya Udah lama nggak ketemu juga Dan Awalnya tuh kayak Dari Berantem Dia bikin YouTube Saya bikin YouTube Lama-lama-lama nggak ketemu Pokoknya nggak ketemu Maksudnya nggak ketemu benturan Di jalan lagi gitu Dan akhirnya ya Nurnin ego Satu sama lain sih Dan akhirnya nongkrong bareng gitu Nah tadi tuh yang Bisa sering ketemu Nyakamnya bokir tuh Nah pas dari situ kok Jadi pas abis dari Ketemunya nongkrong bareng Konten bareng Ya kan Main lah ke rumah dia Dan sebaliknya gitu Makan di rumah gitu Iya NPS gitu Sering Bocil-bocil Dia kan punya ponakan ya Kalo dia datang Minta potong Tapi Penasaran deh Tadi kan Kalian coba-coba main YouTube Main YouTube masing-masing gitu kan Konten lain dulu Apa abalnya? Podcast Dia podcast Oh Kayak gini Ya kayak gini Kayak gini Benar-benar Benar Ya kan dari Ya bisa dibilang Latar belakangnya Yang tadi tawuran Pindah ke podcast Ke YouTube Gitu kan Sampai sekarang terkenal Kayak orang kalo Inget tawuran Inget katak Inget tawuran Inget bokir dulu Sampai sejakan Kalian udah jadi YouTuber Dan gue inget sih Lebih disalahin Ada yang nyalain juga Ada yang nyalain juga Gara-gara podcast hidup Gara-gara lu podcast nih Jadi baik yang tawuran Di daerah gue Gini-gini Sebenernya kalo dibilang tawuran Gak bisa nyalain saya gitu ya Bukan saya nyalain Karena tawuran itu emang Udah ada dari dulu Sebelum saya lahir aja STM-STM di Jakarta pun Udah tawuran Gitu Dulu sekolah gue Sekolah gue pun Begitu juga sih Tawuran juga Wah ini juga gak bener nih Tapi gue gak pernah Cuma gue agak bingung nih Maksudnya kan gue Dua yang berantem kan Dulu pas sekolah Tapi gue tuh gak berani Untuk tawuran Nah menurut kalian berdua Maksudnya pake torapa Yang bikin mereka tuh berani Ayo gitu loh Awal pertamanya deh Kalian pertama kali Nyalainnya tuh gimana sih Bingung gue Pertama kali kalian Tawuran tuh Debut pertama Debut Debut bener Ini pake alat loh Maksudnya tawuran ini kan Tajem nih Kepotong tangan apa Gue merasakan tuh Iya Gue merasakan Jadi Kalo dulu tuh Awalnya Ikut-ikutan Kakak kelas seperti Iya Pasti dari kakak kelas Nongkrong dulu Iya pasti Permasalahannya tuh Sebenernya tuh Gak ada di Adik kelasnya Cuman di Kadang-kadang Aluminya Gitu Awalnya tuh Kalo aku sih jujur Kalo aku sih kayak Dari SMP Awalnya ikut-ikutan Ikut-ikutan Pas STM Ya itu lebih kayak Mencoba Buat bertahan hidup sih Menjaga diri Karena kan rumahku Ngelewatin Sekolahan musuh Sekolahnya dia Gitu Dan Gimana ya Itu kayak Tekanan lah Kalo gak saya duluan yang mulai Pasti saya yang dilukain duluan Gitu sih Itu Berarti awalnya dulu Ikut-ikutan tuh Ada alasannya gak Kayak misalnya Pengen keren gitu Pengen dipandang Wih jagoan sekolah nih Enggak gitu Enggak ada kepikiran sampe situ malah Kalo aku karena Pas di SMPI Ikut-ikutan Sekedar ikut-ikutan aja sih Dan pas STM baru Buat kayak Gimana ya Kayak buat Eh gue harus bisa lah gitu Karena Ini rumahku Ini sekolah dia musuh kan Sekolah-sekolah dia kan musuh Ngelewatin Gitu Jadi mau gak mau ya Gak ada kepikiran pindah rumah waktu itu Enggak lah Pindah rumah di mahal Lebih baik pindah sekolah Itu Kenapa tak Gue mau nanya Kenapa gak masuk 57 Kayaknya ada musuh loh Kayaknya Enggak Kenapa Kenapa gak mau masuk Sasmita Karena ya Jujurnya sih Deket banget Dari rumah Dan ceritanya gak bakal ada Lu nyarinya sekolah jauh Gau Tadinya maunya di pelayaran Blok M Nah ini Tadinya mau di pelayaran Blok M Gak keterima Terus mau di tribuna Gak boleh Ya kan Dan akhirnya yaudah Udah pasrah tuh orang tua Terus ada temen kasih brosur Ini masuk sini aja lu Saya liat kan Saya kasih ke orang Ke orang tua saya Ke ibu saya Pas saya pulang main tuh Terus sekolah disitu Oh yaudah Jadi puri akhirnya Tapi penasaran deh Waktu jaman sekolah dulu Kalian pernah berangking gak? Pernah Pernah Bukan ranking sih Peringkat Kalo ranking kan 1, 2, 3 Oke 10 besar gitu Masuknya Masuk 10 besar masuk 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 Pinter saya kok Serius Oh iya Pinter gak usah diomongin Cok Promosi Sombong dikit Sombong dikit Tapi SMP 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 Lalu udah masuk STM udah Aduh Ngaco itu pikiran Berarti kalo katakan tadi dari SMP Lu dari SMP juga SD SD Belajar-belajar muterin gear Dari SD kok Saya muterin Belajar-belajar ngeliat bocob Ada muterin gear Ikut-ikutan juga itu? Ikut-ikutan Ya akhirnya Tauran-tauran Cuma emang gak Sesadis STM ini Oke STM karena di dunia STM beda banget Tapi kenapa identiknya dengan STM tapi ya? Nah itu Mungkin ya karena STM itu Kebanyakan Kebanyakan ya Laki-laki Cuma gak hanya STM sih Banyak yang lain juga Dari SMA SMK juga Dan lain-lain Ya tergantung kalo tauran itu Dari bagaimana Diri sendiri sih sebenernya Dari diri sendiri karena emang Dia mau nyari nama Mau nyari cerita Ego Ego Masih ego Enggak mikirin Pengen jadi jagoan Iya pengen jadi jagoan Banyak faktor kok Dia tauran itu mungkin kayak Ada Kita gak tau masalah Semua orang lah Ada kadang-kadang Masalah keluarga Masalah keluarga Terus dia nyari pelampiasan lain Gitu sih Dan Kadang-kadang Cuman yang sering Kebanyakan itu Orang putus cinta Serius Enggak serius Serius Iya makanya tadi Waktu dia bilang Lebih kebanyakan laki-laki Iya ya kalo Banyak ceweknya Gue gak pernah denger Ada cewek Tauran sih sebenernya Jangan Jangan Ada Temen saya banyak Banyak serius Banyak Lumayan banyak Temen-temen saya Cewek suka berantem Jadi Salah satu yang nge-trigger orang tauran Itu juga salah satunya Sakit hati tuh Masuk-masuk Udah hati terus Tauran kena fisik Nah itu Mabuk lah ya Itu kayak Satu Yang kedua tuh bisa jadi kayak Dari turun menurun Dari kakak kelas nih Musuh lu itu Mungkin udah di edukasi dari awal gitu ya Alumni gitu ya Dari alumni Udah di trigger dari awal Udah di trigger dari awal gitu Kok lu gak ikut Tau dulu Gak berani Hujur gak berani Berani ya paketan kosong Ini kan alat ver Potong gitu Aduh Kanung bulan gitu Bahaya Dan gimana ya Kebanyakan sih kayak Anak-anak yang kayak Misalnya kayak kita mau milih nih Kalau di SMA mungkin ya gitu ya Kalau kita gak ikutan gak masalah Cuman kalau di SMA itu Pulang bareng loh Menang-anak yang lain Gitu Kalau gak yaudah abis Gitu Gue kebanyakan juga dah Senjataan dalam lu apa dulu? Saya? Saya apa aja sih Cuman seringnya celurit Celurit? Mungkin? Sama apa aja yang sering celurit Oh Kalau sekarang kan glove Glove Kalau saya kunci T Bengkel Ngesel gak sih tapi Gitu tau orang gitu Loh pada? Ya ngesel lah Luka paling parah apa yang didapet? Luka Ya sebenernya Pilih gini dah dia Enggak kalau luka Luka paling parah sih Alhamdulillah sih kita Luka gak ada yang parah-parah banget Gak sampe Koma Gak sampe cacat gitu Tapi kalian tuh dulu ketuanya gitu ya Waktu di jaman kalian gitu Berarti kan kalian sempet Udah jadi kakak kelasnya nih kan? Itu kalian berarti kaya Pantolannya dua orang ini nih ya? Atau Oh beda jaman Kalau aku sama dia Oh beda jaman Dia Di bawahku jauh Dia pantarannya Ketemu sama adik-adik kelasku Oke oke Kalian umur apa? Lupa dah 96? 96 Pokir? 98 98 2 tahun dah Oh iya iya Jadi Kalau buat Kayak jagoan-jagoannya sih Enggak sih Saya gak pernah merasa Kayak jadi jagoan Cuman kayak Bareng-bareng aja gitu Makanya pas Dabar ketak tawuran kan Pas ketemu Orangnya kayaknya gak Tawuran kayaknya Munyul kan Munyul 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 Kita sempat kemarin di Tangerang ya Ada yang tawuran ya itu ya? Ya di Tangerang kan kemarin Sampat ada tawuran-tawuran lagi ya? Yang dari lu juga infonya kan Yang tangan putus Segini ya? Oh itu di sana Jaktim Oh Jaktim Jaktim yang tangan putus Kalau yang meninggal Ada lagi tuh Yang di Cibinong Eh Ciseeng Tinggal kenapa tuh? Di gunting Ditusukin Bahasanya gunting Mungkin gak Dipotong lah maksudnya Jadi kayak ini Benturan gitu Cuman ada yang begini Dari belakang lah Dari belakang Main dari Kalian masih aktif Tau info update Tawuran-tawuran kayak gitu Tapi ada yang infoin gitu ya? Atau gimana? Kalau aku sih jujur Enggak sih Cuman kalau kabar Ada aja yang ngasih tau Kabar ada yang ngasih tau Bang ada yang kejadian ini Bang ada kejadian ini Ada tempur gitu-gitu ya? Kalau Kalau Di lingkungan gue Dekat rumah gue kan Emang Bingin kayak komunitas lah Jadi masih aktif banget Kayak nangkep-nangkepin lah Oh nangkepin sekarang? Nangkep-nangkepin Udah banyak banget Sebenernya di barang bukti Barang bukti kayak Kalau dihitung Bisa dapat sekarung kali Barang bukti Itu celurit semua Itu malam juga Kadang-kadang Memang Yang kemarin juga tuh Karena Yang Kena juga tuh Di Tekno Itu kan Sempat Dari temen-temennya Kita rundingin tuh Gimana nih Kalau misalkan kejadian lagi Maksudnya kita arahin lah Yang positif lah Maksudnya disini ada pengajian Disini ada hal-hal yang Positif lah Buat lu Daripada lu harus tawuran Karena Kemarin temen-temennya juga Ada yang kena juga nih disini Pas bukan tawuran disitu Sebelumnya udah kena disini Tangannya catat begini Padahal itu masih kelas 10 Kepotong ya? Iya kepotong jadinya Gini nih Tangannya begini nih Disini gak bisa lurus Kalau gue kan disini Gak bisa nih Kayak gini Gak bisa Kalau dia disini Gak bisa lurus Gak bisa lurus Gak bisa lurus Jadi banyak yang faktor dendam juga Kayak misal Yang satu tradisi Kayak dari abang kelas Kayak misal dendamnya Belum dibalas Gitu gitu Sebenernya Kalau Ributnya dalam satu sekolah Mungkin masih bisa ditoleransi Tapi kalau dendamnya udah beda Sekolah tuh gimana kenal ya Sampai bisa dendam gitu ya Koneksinya mungkin dulu Sekolah ini turun Pasti Kayak Awalnya juga pasti ada pro dan kontra Cuman kalau yang zaman dulu sih Kenapa bisa musuhkan Kadang-kadang dari Perkara nongkrong Kayak depan-depanan Kata-kata Awalnya terjadi ribut Jadi makin banyak Makin banyak Makin banyak Makin dipicu adrenalin juga Kali ya Anak-anak remaja gitu Kayak Wih Kalau laki Gue jagoan Yang penting gue ngebacet dulu aja tuh Merasa Jadi jagoan gitu kan Dilihatin cewek Keren Dikirain Tapi Tapi kalau sekarang Masih zamannya kayak gitu sih Kurang banget Iya kurang Bener Kalau dulu Kalau dulu mungkin Ya kalau dulu kan sistemnya Siapa yang kuat yang berkuasa Kalau sekarang kan siapa yang berduit Yang berkuasa Bener gak? Kalau sekarang kan siapa yang berduit Yang berkuasa Boleh Jadi butuh duit ya kan Kalau lo ikut tawuran Dibacok tangan lo gak ada Terus saya nyari uang nanti Iya Bener Belakang ini tapi kayaknya lagi marak banget ya Tawuran ya Kenapa sih? Marak Marak Iya Malam sih kebanyakan Dulu siang juga ya? Kalau dulu Siang sore Malam 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 ngincer sepi mungkin ya? Mungkin Kalau sekarang tuh Di atas jam 12 Di atas jam 11 Pasti kejadiannya Tapi kenapa harus di jalanan sih Kita ditek warga gitu Kayak kenapa gak cari tempat yang lebih Lapangan kosong gitu Kosong gitu kan Kalau di warga Kapanpun gak bisa dibubarin Di perang gitu Cuman kalau gimana ya kok ya Kalau yang kita tau lah Kenapa di jalanan Karena Kadang-kadang tuh ketemunya tuh di tengah Kayak misalnya Orangnya orang mana nih Ya kan sih orang mana nih Ketemunya di tengah Di jalan ini Orang yang di tengah ini yang dirugikan Pasti ya? Pasti Pasti dirugikan itu Dirugikan banget Banyak yang dirugikan Pasti banyak Dari pedagang Dari warga juga Banyak banget Sampai ada korban kan Teritorial Ada teritorial gitu gak sih Kayak kalian penguasa Ini area gua Ini area gua Ini area gua Gitu Oh enggak Enggak ada Lebih Apa GTA ya? Iya Kalau saya sih Kalau dulu ya Zaman dulu itu Ya Kemana pun Dimaksudnya Kemana pun Dan siapapun Ada yang Ngajakin ketemu Temuin Oke Gitu Tapi ada mungkin gak sih Trigernya Orang ini dendam Karena mungkin dulunya dibully gitu Sekarang kan juga ada lagi kasus Kemarin Ada orang mau masuk geng Tapi harus dibully dulu Segala macem Tau gak ya kasus itu? Oh ya tau 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 Paham Yang viral lah pokoknya lah Ya paham Katanya mau masuk geng Tapi sebelum masuk geng Lu ada Uji coba nya dulu Ada test nya dulu Auspec lah ya Iya Di auspec dulu Amat geng nya Jadi kalau itu sih Kalau di Kalau di Kalau bicara tongkrongan ya Kalau bicara tongkrongan Kayak Gak ada Gak ada yang namanya di Tatar Cuman kalau di STM Ada Emang ada Cuman gak Gak kayak Gue masuk geng ini Gak ada geng Malah kayak Lebih kayak Lu kelas 1 Ya lu Jadi kayak Misalnya kayak Koko udah kelas 1 nih Pernah kelas 1 Naik kelas 2 Nah ntar tuh yang Yang ngituin pasti kelas 3 Kelas 3 sama kelas 2 Kelas 2 nya gak ada apa-apa Kelas 1 nya pasti Jadi tatarnya tuh kayak mungkin Diadu Gak diadu Lebih gak diadu sih Lebih Beda regulasi kayaknya Iya beda sekolah Beda sekolah Beda didikan Pasti Kalau diadu berarti Kalau diadu Janjian Oh iya Kalau janjian Iya maksudnya kayak Janjian sama orang lain Terus Itu diadu Enggak Kan udah bilangnya Takut kan Orang kan mikir kan Diadu satu sekolah Dan Diadu sama sekolah lain Terus yang kedua tuh Ada lagi tataran Tataran basis namanya Jadi perbasis tuh Barisan siswa Iya jadi Menarik nih Jadi kalau misalnya kayak Kekorang Misalnya kayak Dia orang pamulang nih Misalnya saya orang Gunung Sindur Dia basis dia gitu Dia misalnya sama koko kan Saya sama koko gitu Nah saya ngedidik koko gitu Diapain Kadang Kasih cabai Kasih bawang Cuman gak ada kontak fisik Oke Kecuali pas lagi Kita Maaf Melakukan halal negatif di jalan Ada yang luka Baru dibarisin semua Oke Jadi misalnya ada yang luka satu orang gitu Taruh satu Satu orang luka Di baris semua Yaudah Pak 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 Kai Pusat deh Terus Terus Itu abang kelas Dan ntar Udah abang kelas Beres Terus Terus ntar Misalnya saya jongkok disini Bukir kan disini Kok disitu kan Terus berdiri Gantian terus saya duduk di pojok Terus berdiri Di pojok gitu Terus Dan adil kali itu Itu udah plus-plus banget sih Makanya Kaget aja sih Mau masuk geng kok sampe kayak gitu iya, sampe di kayak program gangster, sedangkan dia masih SMA tapi kayaknya banyak yang maksud sampe kampus pun kan begitu kampus kampus-kampus negeri lah iya, diospeknya juga maksudnya disuruh jalan jauh iya, cuman kan ga harus sampe kontak fisik gitu iya, kalo kemarin kan videonya sampe kalian yang tau masa itu? yang mana dulu? yang itulah pokoknya yang itulah yang dicekek ditelanjangin setengah pake celana dalem doang gitu kan dari dulu tapi itu ya? cuma itu kan yang ga keliatan kan, kemarin mungkin karena udah ada media sosial jadinya orang ada yang upload ketahuan, jadinya oh ternyata ada hal seperti ini itu kan lumayan disayangkan ya iya bener, sayang banget sih kayak biar apa sih begitu seharusnya tahun-tahun sekarang sih kayaknya udah ga ada kayak gitu-gitu lagi seharusnya kalo soalnya semakin lama gimana semakin canggih sih CCTV dimana-mana kalo dulu kan kayaknya bebas-bebas dan berkeliaran dimanapun juga sesuka hati kan aman-aman aja kayaknya tapi itu rata-rata yang dulu ikut tauran atau yang punya nongkrongan itu itu tuh mereka ada ancaman ga sih kalo ga dateng ga ikut atau ga nongkrong jadi mereka mau ga mau ya ikut gitu kalo di sekolah iya kalo di sekolah iya bisa di sekolahin bahasa itu di sekolahin yang kayak tadi dibarisin gitu itu di sekolahin kalo ga ikut ga ada udah jadi bahan buli-bulian apalagi ada yang kena, ada yang luka gitu itu kan seramai itu ada adminnya ya tah yang nyatetin nolah dia ga ikut gitu kan ngatet ya biasanya biasanya gimana ya dari perbasis ngitung kan perbasis barisan visual gitu ya jadi kayak misal kayak siapa aja yang ga ada nih oh dia diingetin sama satu basisnya gitu ntar kayak misal kakak abang kelas nanya kemarin siapa yang ga dateng misalnya diem diem tuh kayak temen juga kan kalau misalnya dia udah maksa dia bang udah abis ya disekolahin bahasanya disekolahin disayurin juga ya dulu kalo disayurin anak musuh itu mah beda beda disayurin beda tapi kalo segenk-genk gitu tuh aktivitasnya kalo lagi ga pernah tuh ngapain sebenernya pernah sampe maling kah atau nyopet gitu gak ada nongkrong ya ngomongin apa tuh biasa kalo nongkrong lagi rame rame kalo cowok ngobrolnya kan aneh-aneh tau sendiri iya 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 bener bener kayak gini dia bisa di record aja ya coba kalo kita lagi nak nongkrong di record mungkin ngebahas kenapa adanya prahu kenapa adanya dinasaurus pasti kan ikannya iya iya kenapa adanya kita mungkin oh ya nih menurut lu pada tau rame ini bakal ilang gak sih di indo bakal gak nanti gitu loh kalau bakal sih iya cuma kayaknya dikit-dikit nih karena ini kita satu-satulah pelan-pelan gak bisa langsung karena tawuran itu dari dulu udah ada waktu itu juga udah sempat banyak yang buat itu stop tawuran, itu udah banyak banget yang bikin, dan bener itu kejadian, dateng dari sekolah manapun, pada nyampe, kampanye cuman pulang dari situ, tetep aja kampanye nya apa ya? stop tawuran maksudnya dia berkampanye dengan apa, cuma edukasi ini doang kali, dari mulut doang kah, atau ada aktivitas apa yang bikin orang, ini lu daripada tawuran mending lu begini gitu ya, kayaknya ya mungkin di saat itu, mungkin hanya masih ngomong aja gitu kayak masih stop tawuran, cuman sekolah-sekolahan tuh foto bareng sampai buat damai bareng lah gitu bahwasannya, gimik-gimik gak gimik sih, itu bener-bener kayak ketemu gitu, dan ya mungkin yang ketemu disitu udah nih cuman ntar kan, kalo misalnya udah lulus bawahannya itu yang gak tau pasti ada yang di luat api pasti ada aja lagi gitu berarti perannya alumni ini penting banget di setiap sekolah ya menurut gue juga tuh ya wah penting banget kok, maaf nih ya alumni misalnya yang gak doyan berantem dateng nih, wah ada alumni, ada alumni, pasti gitu iya, cuman tergantung kalo ada anak-anak yang songong kayak misalnya kayak dia batu masih suka ribut gitu, ada alumni, ah biarin dia gak ributi ini begitu ya iya pelajar pasti kayak gitu kecuali kayak, wah ada dia nih, ada dia nih lu janinnya, iya bang iya bang, pasti gitu, pasti nurut gitu abang-abang lu nih ya iya, abang-abang lu nih ya kan apalagi udah monster-monster yang dateng dulu gue suka lakiin tapi ya, sama alumni dia suka lakiin gue di sekolah pasti, kalo alumni dateng tuh kadang-kadang minta jajan, minta uang iya, dua ribu kan, goceng sayang ya dulu ya iya, gelap aduh, seorang dua ribu kali lima puluhnya dia cepet tiap hari, iya kan setiap hari tuh, 30 hari, 26 hari, dua jutaan gue hampir gaji itu dia tapi tuh, waktu jaman tahun sekolah gak ada apa namanya perannya sekolah dulu tuh apa itu buat mengantisipasi supaya ini gak terjadi gitu menurut kalian tuh? sebenernya sekolah udah bagus cuma emang anak-anaknya anak-anaknya bener-bener sekolah aja iya, anak-anaknya bener-bener sekolah aja iya, anak-anaknya bener-bener sekolah aja cuman kalo misalnya kayak buat sekolah-sekolah saat inilah mungkin adain aja ekstra kulikuler tambahan emang dulu gak ada sekolah atau gimana? sekolah bola? sekolahnya sebagai formalitas dulu di sekolahan saya oke ada sekolah ini, ada sekolah ini saya ikut, ya kan? saya ikut kok serius kalau saya masuk sekolah kok gak latihan-latihan ya? serius sekolah apa dulu? saya ikut basket oh basket ya, tapi gak main-main gak latihan-latihan gak latihan-latihan gak latihan-latihan aneh berarti cuma pajangan doang sekolah itu cuma daftar doang gitu ya gak tau nilai dari mana ya tapi jaman sekarang kan lagi naik lagi nih apa namanya, tawaran ya mungkin karena sekarang udah jaman teknologi orang bisa ngerekam, ngebar di sosial media terus ketek katak, ketek bokir gitu kan itu kalian ada apa sih rasanya waktu kayak ngeliat dulu gua tawaran nih, sekarang gua ngeliat tawaran nih kayak gigi gigi ya itu kayak gitu sekarang bahkan pernah saya lagi lewat pulang main malem saya lewat kok macet ya tuh men kok macet jam segini di jalanan ini belum lama nih? belum lama, belum lama banget saya lewat ya kan ada apa nih macet ya tuh men saya liat ih ada yang berantem ada yang berantem ada yang tawaran ya kan saya liatin aja di belakang saya liatin cuma begini ya kan ada yang ngerti saya sedima ya cuy kayaknya cuy kayaknya cuy kayaknya liatin ya kan kayaknya ngasih tips loh enggak lah enggak lah eh salah itu bacoknya gitu enggak lah ngapain kabur enggak lah ngapain kabur macet udah pada yang salah satu mereka ada yang kalah ada yang lari saya lewat sambil ketawa-tawa aduh 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 anak sekarang tapi kalau misalnya ini kan gua dulu kayak gini ya iya 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 berarti gua juga gak jelas nih dulu nih kayaknya lu ngeliat yang dulu gitu ya iya kayak ngeliat yang dulu gua gak jelas nih bener nih mereka tapi bangga itu pasti lebih bukan bangga sih kalau menurut gua ya gua keren nih pride sih kayak keren-keren enggak cowok banget gua kayaknya liat lah udah sih paling keren nih kayaknya gitu kan mau dipandang sebenernya dipandang bener cuman kalau dulu sih saya ngerasanya enggak sama sekali ada kebanggaan di dalam diri saya sih lebih untuk bertahan aja ya iya sih kayak lebih jujur sih kayak gak pernah nyari karena kalau anak sekarang ya maaf gitu ya mungkin ada yang nyari nama ada yang pengen terkenal ada yang mungkin ada yang pengen iya ada yang diundang kuat kayak ada yang kayak gitu terus ada ada dan ada yang gimana ya biar kayak biar ada yang apa ya kok ya biar ada yang kayak disukai baik cewek ada yang kayak gitu oh cari anak-anak cewek apa cewek malah ya cewek suka jagoan ya kalau di enggak kalau di anak-anak STM ada aja kiri dia ada namanya gitu karena cewek kan juga cari perlindungan dan cari aman gitu bener gak? simbiosis modalisme aja soalnya kalau di jaman gue dulu tuh gue tahu itu cewek-cewek sukanya anak basket itu kenapa saya bener makanya saya ikut S plus basket jadi itu ada alasannya karena emang suka basket enggak gitu sayangnya sekolahnya gak ada-ada ya sekolahnya gak ada-ada gak jalan-jalan saya nungguin padahal pulang-pulang sekolah saya nanya Kak latihan enggak? enggak mbak gak latihan jadi emang gak pernah latihan ternyata nongkrong nongkrong tapi biasa kalau di sekolah tuh ada base campnya masing-masing ya kayak lu sekolah di A nanti nongkrongnya di warung ini gitu ya di bagian daerah di bagian daerah gitu misalkan saya basis pamulang nih ada titiknya nih dimana pamulang nih ngejagainlah itu jangan sampai lewat sekolah sasmita ada cerpong juga ada pokoknya bermacam-macam kalau orang yang lewat gitu? misalkan dia nantang atau enggak ya disikat oh walaupun gak salah sih? ya kita kan ngeliat dulu kita ditanya dulu kalau misalkan kita cek dulu kan kalau misalkan BBR berarti musuh nih berarti pentawuran kalau bukan dari bagian dari sekolah saya ini dulu nih ya udah kita amanin dulu kita pojokin lah ini udah pretelin kalau dulu ya pretelin tapi kalau sekarang aduh anjing malu banget gue kayaknya dulu pretelin bareng-bareng orang lu zamannya waktu misalkan belum handphone belum terlalu canggih canggih ya kalian mau ngundang orang untuk tawaran lihat apa seberat? buat buat janjian buat ribut itu bayi telepon telepon enggak, telepon biasa telepon Asia ngoc ya dulu ya kayaknya gak usah sebut merk oh iya apa-apa yang jadul cuma bisa telepon doang main game ular udah gitu cuman kalau saya sih seketemunya seketemunya? seketemunya kayak misal jalan pulang ada karena kan karena sekolahnya dia ketemu-ketemu usilin berarti sekolah misalnya 3 tahun itu kan SMA ya 3 tahun berarti selama 3 tahun lu lewatin jalan tuh lumayan saya 4 tahun 4 tahun iya sama tak saya 4 tahun karena saya bukannya bukannya gak naik diturunin udah naik di kelas 2 diturunin kelas 1 lagi apa ketinggian badannya? iya terlalu pintar katanya sayang kayaknya udah iya sayang gue kan ke 4 tahunnya gak? 4 tahun saya 4 tahun ya itulah penyeselan sebenarnya ya kalau bisa sekarang mikir nih penyeselan penyeselan apa sih? penyeselan nah itu satu nah terusnya menurut gue orang tua gue nangis satu karena emang dulu kan biaya biaya sekolah gue kan ditanggung sama orang tua orang tua tuh kayak susah pinjem lah nyari duit buat bayar SPP lah bayar buat sekolah lah karena diantara 3 anak yang disekolahin sama orang tua gue cuma gue yang lulus sampai STM bang oke nah yang selebihnya itu sampai SD doang karena emang ekonomi nah makanya sekarang kayak aduh gue dulu kenapa sampai tangan gue cacat gitu menyesal gitu loh pada akhirnya kenapa gue gak melakukan hal yang positif daripada harus tawuran gitu dan akhir yang pas ini nih ini nih luka ini nih mungkin dari sekian banyak ada 3 luka nih yang menurut gue yang ini aman nih disini yang ini nih yang buat orang tua gue nangis karena ini orang tua gue ikut terlibat juga terlibatnya dalam arti ikut apa sih namanya ikut ngurusin lah karena yang pas luka disini orang tua gue gak gituan kayak sinilah orang tua gue kayak karena luka-luka gitu buat pengobatan itu kemana biasanya? rumah sakit apotik apotik yang bisa ngejahit aja selagi ada yang bisa ngejahit siapa yang bayar dulu itu? orang tua apa sih? anak-anak? oh anak-anak kadang-kadang kita juga apa namanya gak ada HP dulu gak ada HP lo ngolekin lo jadi kalau misalnya ada yang luka antisipasi lah kalau misalnya ada yang luka parah nih satu tongkrongan HP dikumpulin boh pasti boh kerbah sakit nih jaminannya 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 atau gak digadain ke tukang gade juga bisa yang diluar itu sebenernya ada ke solidaritasnya juga ya disitu ya? sebenernya sih kalau nongkrong itu lebih belajar ke solidaritas dan menghargai satu sama lain sih gitu dan gimana ya kalau mungkin kayak gimana ya mungkin kalau dulu gak ada disitu ada nyeselnya ada gaknya sih sekolah aku karena nyeselnya ya dulu ngelakuin hal negatif cuman gaknya itu ya jadi kita bisa menghargai satu sama lain sama orang kita tahu oh ya orang itu lebih dewasa kita harus gimana ada pelajaran juga ada pelajaran karena ilmu yang malah itu ilmu pelajaran hidup sih ilmu langsung gitu kalau ilmu dari buku kan kita kan masih bisa baca cuman gak praktek cuman yang malah kan ilmu yang langsung dipraktekin gitu sih masalah ini buku kagak ada tuh cari tawuran ada gak ada enggak bukannya tawuran maksudnya banyak pelajaran yang diambil ketika lagi ada di jalan kita harus kayak gimana gitu-gitu sih berarti dulu kalau kesalahan apa naik apa naik motor dan angkot angkot saya angkot ketiga tahun naik angkot mungkin BM BM naik motor BM gak berarti yang kalau berangkatnya 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 angkot pasti lah angkot motoran dijemput baru dia naik truk itu kan iya itu jemputan kalau saya bilang kalau dari kalau saya kan sekolah kan di celenggang lewatnya ntar lewat ke jerman center nungguin jemputan nungguin fuso gitu jemputan pribadi ya iya jemputan pribadi dulu gue abangnya kan gak naik gitu kan tau nungguin fuso juga kita iya pernah manjat-manjat truk iya karena dulu waktu ke SMP lah kita gak ada uang juga kan mau ke Jakarta naik kartu jemputan juga iya bahaya kan tapi barang super itu bahaya kan iya aku tuh gak ketemu kita hahaha biar ada jaman kan cuman dulu kita baik-baik stopinnya gini-gini kalau yang anak tauran kan maju langsung begini kan langsung naik ada langsung di depannya berhenti berhentiin misalnya mobil lagi kenceng tiba-tiba nyebrang gitu rame-rame serius kalau ketabrak rame-rame iya temen ada yang pernah ketabrak ental doang dia guli-guli ketawa serius kena juga udah itu kena itu tapi kita tuh sebenernya kan kayak kemarin di HSS kita kan emang udah mau jalanin kalau misalkan siapapun nanti pemenang di boxing kita pengen coba nih bikin program stop tauran start boxing kan bareng sama kalian kan cuman kita lagi mikirin nih ngegodok kira-kira ada langkah yang bisa kita ambil gak sih buat ngeantisipasi si tauran-tauran tadi ini nih apakah alumni nya yang ditatar kah apa sekolah yang sekarang ditatar gitu jujur ngomong sih gue masih agak bingung tapi ada beberapa program yang kita punya lah sebenernya kalau gimana kalau dari aku sih kalian expertnya lah nih jadi kita harus konsultasi ini biangnya biangnya dulu biangnya dulu yang ditari biangnya dulu biangnya dulu yang kita paksalah buat ngasih tau temen-temen yang lain karena kalau misalnya kayak kita ngambil ekornya misalnya ini kepala ini ekor kita ngambil ekornya kan dia masih jalan kemana-mana di palai cuman kalau palai udah jalan ke sini pasti kan ekor yang ngikut gitu kayak gitu pasti kayak gitu karena mungkin kalau kita ngomong di tauran itu bener-bener gak ada keuntungan sama sekali sih bener-bener gak ada sama sekali tapi kalau kita coba jalanin stok tauran, star boxing boxing ini ada bisa dibilang jinjang karir yang bisa masuk ke kantong lah kayak lu tanding dibayar lu separen dibayar sehat juga sehat dan gimana ya mungkin kalau misalnya dia konsisten bisa jadi atlet bener-bener iya gak ada yang tau kan si Boker ini rajin latihan terus dia tiba-tiba bikin acara nih kan bikin acara gue liat di instagram akhirnya cobalah dateng rame banget gitu rame-rame itu rame banget loh sampe gue tanya eee uniknya gini ada orang tanding harusnya lawan si A tiba-tiba dia lawan si B orang yang mau tanding lawan dia ini baru dateng lagi orang udah tanding nyari lawan lagi nyari lawan lagi iya dia harusnya lawan si A lawan B tapi A lawan C terus si B baru dateng kan nah itu tadi udah tanding gak sih tapi dengan adanya tinju bagus kok karena kemarin waktu itu eee sempet beberapa ya sebelum itu ya kemarin koko dateng ke acara Bangalajan sparing party tuh sebelumnya pada dateng itu karena ada masalah di luar oke dia mau menyelesaikan di atas ring jadi ke cam langsung ke cam dia kan tau kan gue tuh kayak kerja eh kerja apa sih namanya latihan di cam itu kan apalagi cam itu menyediakan kayak menyewaan ring dengan lu menyelesaikan masalah lu di atas ring emang kita kampanye seperti itu oke nah itulah disebutnya makanya wah gokil sih setiap minggu loh ada lu setiap minggu setiap hari bahkan kadang-kadang ada aja Bocom bikin masalah terus berantem di ring masalah yang mereka buat apa sih sebenernya dia gak setelah kenapa dia mau berantem sama si ini ada ada karena satu masalah kadang-kadang kecot nih di luar nih apakan dia kan juga ya saya tau lah background dia kita tanya-tanya dulu kan background dia juga kayak dia dulu tawiran apa gimana ya itu kan bagus dia lebih kelari ke boxing ini terus wah itu yang pemikirannya cepat sih anak-anak yang pemikirannya cepat sih kayak misalnya dia masih muda masih masih suka tawuran tiba-tiba oh daripada gue tawuran ngajak banyak orang gitu kan ngajak orang-orang yang gak bersalah gitu kan mending diri gue sendiri itu pemikiran yang pintar cuman kalo misalnya kayak anak tawuran kayak udah mending kita ribut lagi itu anak-anak bodoh sekarang iya gak mikir deh tapi sebenernya kan konsepnya mirip ya kalo jaman dulu ada masalah nih cek cok yaudah gue tunggu dulu disini ya ketemu di titus bacok-bacokan kalo sekarang ada masalah nyamperin ke bang rajan boxing iya boxing bedanya disitu kan dan kali ini bayar mereka mau lagi untuk tadi harus bayar kan ya iya ibaratnya uang sewa lapangan lah ya iya sewa lapangan kan gak mungkin bang rajan kasih turing kalau rusak iya itu dipasilitasi semuanya iya dari glove juga biar safety lah biar safety lah oke lah berapa sekali tanding seratus ribu seratus ribu? satu orang nah murah lah dapet glove dia juga bisa pemanasan dulu pemanasan dulu di sepeda dingin juga bisa latihan dulu bisa 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 nginep ya tapi seru itu liatnya rame misalkan jadi yang tawaran-tawaran itu apalagi tau ada boker gitu kan boker misalkan udah oh ini kayak udah matang nih acaranya ini setiap minggu dia live youtube misalkan bang rajan sparring party gitu kan official siapa lawan siapa gitu itu kan juga bisa jadi membajukan orang-orang supaya stop tawaran nanti sponsornya dari bengkelnya katak yang menang dapet motor gitu masuk service gratis bikin motor balok gratis gitu ya bikin motor balok biayanya lebih gede tapi olahraga masih? kadang-kadang kayak yang biasa-biasa aja yang masih masih kok dan ini juga mau ada event juga dari KM sama konsepnya kayak tau apa stop tawaran prestasi only oke gak ada ini di BWS Chatter 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 Kamu lang situ ya? Chatter ini sih Chatter Chatter Barat deket Taman Tekno di situ kemaren udah datang nonton saya gak nonton gak? lebih seru jadi penonton saya iya gak usah mikir ya iya gak usah mikir ya kan gak perlu capek juga kan tapi gue yakin netizen banyak nantang lu sih enggak di sana malah kayak lebih santai enggak ada enggak ada lu banyak nantang ya? kalau dia banyak kalau saya gak ada enggak gak ada yang ngajak sparring jujur jujur enggak ada kayak bang enggak karena saya santai orang dan saya paling main motor aja bro kalau mau gitu tapi waktu kemarin tanding lawan bokir yang di pikiran kalian tuh apa tuh? yang waktu di otaknya waktu mau mukul nih apa yang harus kalian lakuin gitu kan ada gak? apa otak ke blank aja tuh? ya pikiran mah ada cuman kayak badan berat banget hmm karena Ardenalin dan itu saya tiga hari gak tidur sumpah, tidur cuma sejam doang enggak 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 tahu jantung itu saya mau tidur nih jantung dudududududududududududududududududu apa ya? terus saya nanya ama kayak pertinju-pertinju beneran emang kayak gitu kalau mau tanding emang gak bisa tidur emang iya dari situ lu juga kecegir? enggak sih paling pas ha amin 1 padahal disuruh tidur dulu main lu masih masih lama itu nggak bisa kayak mikirin terus kayak gimana nanti ya udah pasti bikin skenario-skenario nih gue pengen kukulin ini biar kau mikirnya nggak sih tuh kalau aku jalanin aja soalnya tipikal anaknya tuh ya udah jalanin aja dulu yang ada di depan mata gitu sih seru sih kemarin tuh sampe banget itu kan yang nonton kalian di YouTube juga tuh gue sampai kemarin sempat nge-searching di Google gue ngetik kayak saya sempat kan keluarnya kakak boker banget tapi kalian pertama kali tanding di ring segede itu juga berarti ya yang penonton oh iya baru rame dan itu seru banget nanti SS5 kalian pada datang lagi ya kita mau bikin di Indonesia Arena soalnya siap datang dong enggak enggak bergulat ya kan cuma kemarin saya sempat ada yang nantangin bokir ya cuma kita belum tahu juga siapa orang-orang yang ini cuma ada yang mau ngelawan bokir katanya banyak banget banyak kalau udah bilang kalau dia bilang kalau dia bilang demu banyak nantangin ya banyak-banyak dia kayaknya enggak jujur enggak cuman banyak banget temuin gua mbokir banyak banget yang nge-dm saya gitu kalau kalau orang nge-dm saya Bang kapan sini kapan sini ayo ngopi ayo nongrong gitu banyak kan ya kalau gue sih air terus soalnya karena lebih baik daripada lu Tauran ngajak gue berantem di jalanan ada juga ngajak berantem di jalanan enggak tahu nih bocah ini bocah ini bocil nih pepenya soalnya One Piece atau enggak itu gue juga suka One Piece Bro tapi bukan gue itu kartun itu apa ternyata profilnya itu uploadannya ngajakin berbang gua gerah nih beran dia mau gua bangsa hahaha tuh sempat mainnya di bangrajan ya kemarin deh kemarin tuh siapa tolawan lu bener banyak pangin DM cuma emang itu pogot banget oh banget kayak ngotek-ngotek lah ngata-ngatain lah wah ini bocah-ngatain iya iya dari Lampung makanya ya udah nih gua mau nih mau ada acara nih separing party yang kedua eh tapi gue enggak mau biayain ya iya Bang nanti waktu itu gua lagi ngumpulin di sini tanpa kita berani kan maksudnya Lampung tapi tapi endingnya ini dia kan ngatain-ngatain awalnya ngatain ujungnya minta foto ngasih baju ya ya kebanyakan kayak gitu makanya kalau saya tuh tipikal anaknya tuh orang mau dekatain kayak gimana ah tutup ya ketemu juga pasti minta foto paling ketemu juga ngajak nongkrong ngajak ngobrol iya sebenarnya mereka cuma ngeliat kita dari pengen dinotisnya pengen dinotis cuman kalau di apa kalau nantang-nantangin enggak ada sih kebanyakan cuma main di motor aja sih karena kan saya dari dulu maksudnya memang hobi main motor gitu ini juga kata dia kan part 2-nya kalau dia mau baloknya ya ini resport kita ya SS RS ini kalau misalnya resportin balapan boleh ya bukan gue ngomong itu tapi masuk peskode kemarin kita tawarin jadi dutaan ditawaran tuh kenapa kepikiran pengen itu kita tembak di tempat langsung kita tanya kalau mau jadi mau nggak kalian jadi dutaan ditawaran tuh kayak kenapa kalian mau apa emang ada unsur pengen menggunahi orang-orang yang dulu-dulu ya bawahan-bawan kalian yang dulu tuh angkatan bawah kalian ya gimana ya pengennya sih jujur ya kenapa mau karena udahlah udah terlalu banyak menjadi korban gitu sih kalau harus ada yang menyuarakan juga dan harus ada gerak gitu kalau kita menyuarakan kita nggak gerak sama aja nol dan gimana mumpung ada yang mau support gitu kan dari HSS makasih banyak makannya gitu iya emang berat saya mikirnya juga kalau misalnya kayak maaf gitu ya kayak koko-koko nanya ini bisa dilangan ngasih pelan-pelan dan sebenarnya tuh bisa cuman kita harus ngedirek anaknya tuh dari hati ke hati kayak ajar ngangkron iya bertahap ini mali kurangi dulu lah ya minimal berkurang aja dulu Indonesia ya kita ngomong Indonesia itu meluaskan orang banyak banget kita mulai dari terdekat dulu aja mungkin dari daerah kalian sendiri karena kalau masih adanya tawaran yang dirugikan sebenernya kan kita nggak tahu kalau kita lagi lewat di situ lagi ada tawaran di korban kan bahaya banget menurut gua juga kadang ada batu melapa batu yang tiba-tiba kena mobil kita kan nggak ada yang tahu gua misalkan menyamperin kalian mau ngopi gua kena timbuk batu nanti acara HSS nggak ada lucu kan gitu makanya gimana ya ya menghilangkan sih lumayan tugas yang sangat berat cuman mungkin bisa mengurangi lah intinya kayak dari dari satu bagian misalkan dari satu bagian kita datang mungkin kita edukasi mungkin yang yang tadinya yang ikut sekian banyak orang tiba-tiba jadi sekian jadi menipis terkenang kalau misalnya yang banyak mundur yang dikit masih jalan pasti yang dikit mengikuti yang banyak begitu tapi udah ada kepikiran nggak ada program apa yang mau mau bawa yang mau kalian bawa untuk stok tawaran ini misalkan kalian ke sekolah-sekolah untuk misalkan melatih boxing mungkin kepikiran nggak kayak gitu edukasi itu kayak pernah lihat orang itu gimana kalian sharing dulu masa lalu kalian tapi yang sekarang itu kayak gimana apa solusinya daripada ya mungkin orang-orang nyari adrenalin atau nyari keren kan tapi kan ini bisa dipindahkan ke hal yang lain hal yang lebih positif iya contohnya lu main basket kan keren juga kan tinggi lu ke boxing lu ke main bola gitu jadi nggak usah pakai kekerasan yang sampai merenggut nyawa lah ibaratnya pakai senjata gitu kan nggak fair lah nggak laki apalagi kan ramai yang mainnya iya ada juga ada yang duel itu lebih serem kalau yang duel usah kalau ngomong-ngomong cuman lebih daripada kalian duel ya duel juga merugikan juga kan nggak ada yang tahu kok soalnya kan waktu belum lama juga di daerah Bogor Bogor apa Depok gitu apa ceritanya malah ya ada yang meninggal juga dua lawan dua satunya yang meninggal ya ada ya kan kacau makanya tangan kosong enggak saja saja makanya daripada kalian melakukan hal-hal yang negatif merugikan banyak orang rugi diri kalian rugi masa depan kalian terus orangtua kalian karena kan orangtua kalian menyekolah kalian membiayai kalian kan berharap kalian tuh untuk menjadi orang yang hebat dan sukses tuh daripada kalian melakukan hal-hal kayak gitu mending karena positif sih gitu udah dibayar sekolah ntar bayar rumah sakit iya nyari SPP kalian enggak tahu orangtua kalian sampai minjem gitu kan kaliannya begitu rasain sih kukira jadi dewasa tuh enak ternyata enggak tapi sekarang penghasilan udah nggak ada yang minta orang tua lah kalian ya Alhamdulillah enggak kalian yang ngasih ya Alhamdulillah berarti kalau katak pekerjaan selain punya bengkel income dari konten dari konten dari dagang gitu dari afliat tiktok juga gitu kalau bokir dari jual baju jual baju untuk mengedukasi orang-orang untuk gimana sih caranya konten seperti bokir seperti kata gitu kalau buat temen-temen yang pengen latihan sama gue bisa latihan boxing latihan boxing karena banyak yang banyak ngem juga kok Bang lu latihan dimana Bang ajarin gua tinju dong itu kan menurut dari gua bagus lebih kearah yang positif nih latihan tinju karena emang dia mungkin melihat dari video video gua atau postingan gua yang berbau tinju kan itu kan sehat menurut-menurut gua dia mau ngikutin juga itu bagus menurut gua kita belajar sama-sama kita sharing sama-sama siap tahu kita emang kalau emang rezekinya kita bisa jadi atlet pada muda-muda itu daripada intinya gimana gue dari diri sendiri diri sih ada kemauan jangan kita percuma ngomong-ngomong banyak kayak kita kasih tahu lu jangan gini-ginjain kalau dari di dalam diri yang ada kemauan itu berat sih tapi tetap langkah pertamanya kalian bisa dibilang dulu itu tokohnya kalian yang nge-trigger mereka kalau mereka ada kemauan itu bagus banget tapi setidaknya jangan ke rana yang negatif Iya bener-bener banget sih tapi kalau misalkan antara dua-dua dari kalian kalau mau tanning lagi lo kata lo mau ngetan lagi misalkan kita offering lagi untuk main di hises mau sih cuman yang sebanding lah iya kalau rematch kurang seru kalau mau tanning lagi ya kata bokehnya ini sama-sama sudut mirah misalkan itu kan seru kan jadi goreng dua 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 itu menarik sih keren sih tapi itu kalau bokehnya mau langsung kalau kalau lo pengen lawan yang pemenang kemarin sih siapa yang di sebelah di sini eh Aziz Kalim bukan saat lu tuh itu yang diri adalah di event event beda event Cerema ya Oh gitu sale oh itu beda itu dia di Kemang itu tapi kalau misalnya gitu Oh kalau Oh yang di SS enggak salahkan apapun yang kalian mau itu gue pengen lawan sale curik jangan parah gue doang dia Oh gue nggak ikutan gue emang denger-dengar lagi berantem mulu nih di media nih di titoknya lagi pada berantem Benih yaudahlah lupa daripada berantem Benyenggol sana nyenggol sini mending apa yang pasti gitu lo gitu yang pasti jelas kalau udah ngetahuran latihan boxing buat apa gitu kembangin lah tapi tapi ini seru juga nih kalau misalkan nanti bokehnya misalnya tanding kataknya di kornernya sih itu keren nih kalau saya sih jujurnya kalau saya intinya saya latihan dulu ya saya latihan dulu saya ngilangin sifat buruk saya begadang kebiasaan buruk saya begadang bayangin saya jujur kok saya bisa tiga hari empat hari enggak tidur gitu kalau di Bandung ya enggak bukan di Bandung ketika saya kemana-mana juga begitu latihan-latihnya masih begadang gitu saya latihan tergantung sih ya kadang sekarang pagi kadang siang kadang sore kadang dari siang sampai malam kayak gitu sehari dua kali tergantung mood tergantung mood bisa terkesar enggak sehari dua kali sehari cuman terlalu over sampai sepuluh jam latihan kadang gitu kan yang capek di larinya lari-lari bau dambung ya apa yang nextnya lu jangan lewat dan seleb lagi pro boleh boleh ya dong boleh biarkan terus skillnya siap-siap seorang-orang yang nggak bisa boxing kalau udah masuk pro itu udah bahaya cowok buat diri lu tapi pasti gue yakin sih gue bisa jadi pro sih iya nanti gue belajar terus gue percaya itu semua butuh proses ngerti cuman kan prosesnya lumayan panjang nggak pendek Iya jadi ini sebelum lu nanti fokus untuk tanding selanjutnya gua agak mau sepilih kita sebenarnya program stop-cowron-stop boxingnya bal kita jalani inti simpelnya sih kita mungkin akan nyamperin ke sekolah-sekolah yang mungkin berpotensi atau pernah tawaran sebelumnya kita datang ke sono untuk memberikan edukasi misalkan kita akan bawa coach juga siap tapi kalian yang sharing nanti kita bikin 6 bareng 6 bareng ini dalam bentuk gaya boxing mungkin nanti ada padding nya shadow boxing nya juga ada baru nanti disitu kita tawarin kayak misalkan siapa yang mau ikut latihan siapa yang mau datang untuk coba ikut reguler mungkin bisa dibawa ke tempat ke tembak rajan atau ke kemnya katak juga itu kan lebih enak gitu jadi kayak upload kita kasih aktivitas untuk mereka sekarang sebenarnya kalau orang baru pertama kali shadow boxing masih nggak ngerti tapi pas dia pending ada yang tertarik tuh iya bener gue nih gue banget nih kayak ini kan seru banget emang kurang lebih programnya seperti itulah karena kenapa mungkin orang bilangnya singkat ya cuma shadow boxing pending cobain dulu satu setengahnya lu gila cobain dah sampe muta kuning lah nanti lu cobain aja dulu dah cobain belajar mukul jeb mukul jeb doang gampang tapi itu gerakannya harus bener harus perfect gitu betul kadang ada yang masalah ada yang ini ada yang itu kan dan selain jeb ada boxing kita juga pengennya ada kayak latihan fisiknya gitu kan ada latihan fisik nah itu dia ya berarti itu sih sebenarnya sih iya jadi selain edukasi kita juga ada prakteknya langsung yang mana kita bikin sebisa mungkin siswa-siswi ini lebih tertarik ke boxing lah kalau mau tanding kita coba sediakan wadahnya gitu apalagi kayak bokir udah sempet coba bikin sediakan wadahnya di bangrajan itu kan rame banget kan ya itu ya bisa ada masalah selesai diatas ring jangan di jalanan merubikan sebenernya ya 100 ribu bisa lah ngontain bareng bokir ya iya bener selesai masalah iya bener selesai masalah daripada lu harus ngeluarin banyak uang di rumah sakit iya iya itu lebih baik kita boxing tapi di tempat itu suruh orang minum minum manis baru apa gue liat ada pingsan kemarin ya 2 orang ya 2 orang iya kurang minum itu sebenernya kebukti kan ya kebukti jadi satu kurang olahraga ya makanya baru pertama kali dia langsung terjun iya pasti dia meremehkan ah begini doang mau gampang iya iya pasti dan tipe mereka kan harus satu langsung iya iyaבר nggak bagaimana sieng ini bangunan wszystko d endokong ya C rasanya juga medukung我也 di setuju ini menurut gue keren sih program ini pasti rame sih yang mau juga yang mau ikut juga selain menurunkan tingkatnya tawuran kita harus coba naikin boxing di Indonesia ya untuk siapapun lah itu sebisa mungkin beralih ke hal yang positif lah olahraga lebih baik daripada baca-bocokan sih bener-bener paling itu aja untuk hari ini thank you banget yang udah datang kata kopir kalian juga jangan lupa subscribe HW Sports Show dan follow Instagram kita atau tiktok kita juga sama gue pengen tahu kalian pengen siapa lagi kita undang komen di bawah thank you selamat menikmati